tau gak sih semalam tuh aku mimpi tau mimpi apa sih? aku semalam tuh mimpi lagi pengen makan kambing guling jujur aku sampe buka-buka bangun-bangun langsung buka aplikasi bener bener ternyata gak ada jakin mau mau? mau kekabulin gak mimpi ini? emangnya kamu bisa kabulin ada kambing guling yang lagi hajatan biasanya kambing guling itu cuma nanti dipenipen besar dihajatan, di tujuh belasan tenang kalo kita mesen kambing guling itu gak mesti hajatan karena kan lagi PPKM juga iya jadi kambing guling ini spesial bisa di order langsung di rumah trius iya dateng kambingnya langsung nah mau kambing bukan kambing hidup kambing guling kan? kambing udah diguling dulu mau dong yuk baru mimpi udah ada aja tuh gimana? suka kak? ini ngapain dikabulin orang? ini kambing guling lucu banget karena nih pak, ini spesial kak Anwar kemarin mimpi pak kayaknya dia pengen kak woyy warga Mampang ada kambing guling di kebunan orang woyy pak biasanya mau nanya nih biasanya kalo order kayak begini satu ekor itu harganya berapa sih pak? kalo kayak gini deh ini mulai dari harga 2 juta harga 2 juta paling mahal? paling mahal itu 3,5 juta berarti ini ya pak? berarti ini tergantung berat kambingnya berat kambingnya besar kambingnya besar kambingnya berapa pak? ini temen saya SD namanya Markum kak Anwar dari karena kak Anwar mimpi nih semuanya itu kak Anwar yang ngelakuin jujur guys kita bisa ngadain apa ya acara tapi buat keluarga terdekat aja ya woyy sekali diseset dagingnya langsung copot aduh enak banget coba pegang pisahnya sama apa putan gimana kak? hmm aku gak tahan ini aroma rempah-rempah ketumbarnya keluar banget oke enak enyoy aduh ini approval banget approval banget belum makan ini udah approval pak ini menunya ada kambing guling doang yang dibawa apa sekarang? sekarang ada gulai kambing sama kambing guling yang ditentukan yaudah pak siapin sama kita ya orang men julian buah oh ini dia penampakan kambing gulingnya guys kangen kan pasti makan di kondangan-kondangan langsung antri paling pertama kan kambing yang sudah dibakar setengah mateng dan udah dioles bubu bakaran Dan kita guling-gulingin nih, lanjut oles bumbu bakaran ke semua sisi deh pokoknya. Sampai to the bone. Biar pas digrogot, langsung auto pengen garot lagi ya kan. Nih, tunggu sampai mateng sempurna kalau udah tinggal langsung disantap guys. Ada juga nih gulai kambing yang gak kalah membunca. Kuah gulai yang sudah jadi dengan warna yang menggoda dan bersantan yang lekol banget. Kita tunggu sampai mendidih ya. Lanjut tambahin nih jeruan kambing guys, bagian dalam dan bagian kepalanya. Yang sebelumnya udah direbus selama satu jam. Aduk-aduk terus guys sampai tercampur. Kalau udah mendidih kita plating deh. Guys, akhirnya finally welcome to kambing gulyang, you know. Kambing gulyang. Tuh, lihat gede banget tuh. Aduh, aku suka banget. Nanti kalau di hajatan-hajatan, itu kan udah di perempel-perempelin. Nah, di bangun, bapak-bapaknya lagi pada perempel-perempelin. Nanti tinggal gita-gita lagi. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamah oi, saking lembutnya langsung melepaskan diri guys dari tulang-tulangnya. Dagingnya bener-bener empuk banget. Rasanya tuh udah bener-bener rempah-rempah banget. Nggak ada aroma-rempak prangus dari si kambingnya. Loh, kenapa dia nggak bawa prangus tadi? Dia ada ketumbarnya. Itu yang bikin aromanya tuh bener-bener enak gitu loh. Oh, pantes. Dia pake bumbu ketumbar guys. Rempah-rempahnya. Dan juga tadi kan abangnya bilang kan 2,5 jam ya? Betul, guling-guling. Jadi itu menghilangkan aroma-aroma dari si kambingnya. Nih. Coba yuk pake sama sausnya nih. Wuuuh. Wuuuh. Parah. Hmm. Enak banget sumpah. Aku nggak bohong guys. Aku seneng dan happy banget. Terabul mimpinya. Iya. Tuh liat tuh. Alhamdulillah. Wuuuh. Ini gini nih guys. Lihat guys. Coba-coba-coba gini nih. Yuk. Samblenya. Ini bener-bener rim. Kita pakein sambel kecap juga ya. Bener-bener juara. Tuh liat guys. Gokil. Wuh. Dagingnya berlimpah bumbu. Sempurna banget rasanya. Orang-orang jenis enak. Sambal lagi sama saus kecapnya. Saus kecapnya memang teksturnya agak sedikit cair ya. Tapi nggak ngurangin deh kesedepan si kecap sama si bumbu-bumbu lainnya. Betul. Daging kambingnya nggak bau sama sekali guys. Rasanya pengen gerogot lagi dan gerogot lagi. Ini liat aku mau makan sama si lontong. Oh iya ada lontong ya? Hmm. Perpaduan daging dengan sambal kecapnya dan juga lontong bikin geromet-geromet di mulut. Keunggulannya dari kambing guling ini apa? Dia tuh bener-bener lembut. Dia nggak keras sama sekali. Mulai dari bagian luar sampai dalem. Iya kan? Nggak ada aroma perengusnya. Dagingnya lembut banget. Gampang digrogot. Pokoknya love dan cinta. Grogotin daging kambing kayak gini nih guys. Jadi hobi baru aku guys. Enyoi. Guys. Selain dijadiin menu kambing gulai yang enyoi. Bisa banget juga nih. Untuk dijadikan menu sob gulai. Satu ekor kambing guling ini kalau porsian sih kira-kira sampai 20 porsi guys. Itu tergantung ukuran kambingnya ya. Eh. Udah makan kambing guling ini. Ngebahin gulai kambing. Oh aku tahu. Si gulai kambing ini dalemannya banyak banget tuh. Oh yeah. Tuh liat ya. Hmm. I like it. Jadi kalian nggak perlu takut rugi ya guys. Bilang kayaknya. Ih daging kambingnya di. Cuma di apa? Di kambing guling. Bener aja jeronya juga minta aja. Gapapa. Betul. Diolah tuh jadinya. Dari aromanya sih udah. Bah. Enak banget. Oh my guys. Sekali seruput gua gulenya langsung gegar di lidah aku. Coba aja yuk. Coba aja yuk. Coba aja yuk. Ini aku mau nyobain babat. Tuh. Wuuuuh. Ada babat, kusus, lambung, pankreas. Bismillahirrahmanirrahim. Pecinta jerauan dan diolah jadi gula ya. Ini sih bener-bener rekomen banget loh guys. Jujur parah. Parah. Ini menggunakan santan yang kualitas terbaik. Karena santannya ini nggak pecah. Betul. Udah gitu. Santannya itu bener-bener kontolnya kontol banget nyampe ke mulut kita. Yes. Asli guys. Kalau beras yang epic banget. Gule kambing ketemu sama nasi anget. Beuh. Bikin meremelek saking enaknya. Kok endol ya? Dia nggak ada aroma-aromanya. Betul banget. Yang lain. Betul. Baru mau aku bilang. Bersih. Bersih. Bersih ya. Bau amis ya. Ini nggak sama sekali. Enak. Suger. Guys. Kuah gulenya tuh bener-bener gurih banget. Isiannya juga beneran melimpah. Dia kagak bau sama sekali. Dia kagak bau sama sekali.